Tidak selamanya, seorang pahlawan memiliki nama harum. Bahkan, ada pahlawan yang tidak dianggap jasanya. Salah satu pahlawan yang tidak dianggap itu adalah Tan Malaka. Padahal, pria kelahiran Tanah Minangkabau pada 2 Juni 1897 dengan nama Ibrahim Gelar Datuk Sultan Malaka ini adalah orang yang mencetuskan konsep negara Indonesia sebelum diteruskan oleh Soekarno dan kawan-kawan. Malangnya, nyawatan Malaka hilang di tangan negara yang ia perjuangkan karena nilai-nilai yang melekat pada dirinya. Dalam pelajaran sejarah SD sampai SMA pun, ia hampir tidak pernah dibahas dan pemikirannya sampai saat ini dianggap tabu dan sensitif bagi kelompok orang tertentu. Ini kisahnya. Sejak kecil, warga di kampung halaman Tan Malaka, terutama keluarganya, melihat potensi cerah Tan Malaka yang dianggap bisa memajukan daerahnya. Mereka memberikan dukungan kepada Tan Malaka untuk meneruskan pendidikannya hingga ke Eropa. Di Eropa, nilai-nilai Tan Malaka terbentuk saat ideologi sosialisme dan komunisme yang menawarkan keadilan bagi para buruh dan kaum tertindas berkembang pesat. Tan Malaka tertarik dengan ide dasar soal keadilan dan penegakan hak buruh ini. Ia lalu menyerap paham sosialisme dan komunisme dari Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Paham ini juga yang melandasi Tan Malaka ketika kembali ke Indonesia untuk menginisiasi pembentukan negara. Sepulangnya ke Indonesia, Tan Malaka bergabung dengan Indische Sosial Demokratische Verenheing atau ISDV atau Perkumpulan Sosial Demokrasi Hindia. Paham yang diusung ISDV memang cocok pada masa kolonial Belanda karena memperjuangkan hak kepemilikan tanah dan alat produksi kepada rakyat agar tidak dimonopoli oleh kaum pemilik modal. Perlawanan ISDV terhadap kolonial Belanda pun bisa dikatakan sangat frontal dan keras dalam memperjuangkan hak pribumi. Untuk itu, ISDV menambah kekuatannya dan berkolaborasi dengan Syarikat Islam yang akhirnya membentuk Perkumpulan Komunis Hindia atau PKH. Kelompok ini kebetulan didominasi oleh muslim. Seiring dengan terbentuknya PKH, Tan Malaka pindah ke Jawa dan merintis sekolah rakyat sekaligus menjadi guru dan kepala sekolah di sana. Karena Tan Malaka sangat peduli dengan hak dan kesetaraan buruh di seluruh Pulau Jawa, ia merangkul pekerja atau buruh untuk mendapatkan hak mereka. Sayangnya, kolaborasi PKH dan SI berakhir melalui keputusan Kongres Syarikat Islam ke-6 tahun 1921. Menurut Agus Salim, pandangan politik sosialis dan komunis tidak selaras dengan ajaran Islam meskipun masih sama-sama ingin mengusir kolonialisme Belanda. PKH pun menjadi organisasi mandiri di bawah pimpinan Semaun. Saat Semaun meninggalkan Indonesia, menghadiri konferensi buruh internasional di Moskow, Tan Malaka mengambil alih ke pimpinan PKH. Manuver PKH di bawah tangan Tan Malaka yang frontal dan radikal seperti aksi demonstrasi membuat bisnis Belanda kacau balau. Gerah dengan pergerakan tersebut, Gubernur Jenderal Dirk Vogt mengasingkan Tan Malaka ke Belanda supaya tidak memimpin pemberontakan lagi. Memang dasarnya tidak bisa diam, Tan Malaka tetap berpengaruh dimanapun ia berada. Selama diasingkan, ia sempat bergabung dengan Komunistische Partis Nederland atau CPN dan terpilih menjadi kandidat ketiga untuk duduk di parlemen Belanda. Di Jerman, ia ikut menggulingkan kekuasaan Kaisar Wilhelm II. Di Moskow, Rusia, ia bergabung dengan Komunis Internasional atau disingkat Comintern untuk mengurus negara-negara timur termasuk Hindia Belanda. Ketika bergabung dengan Comintern, terlihat Tan Malaka memegang paham sosial komunisme yang berbeda. Baginya, Islam tetap bisa berjalan bersama sosial komunisme, tapi hal itu tidak disetujui oleh Komintern yang menentang gerakan pan-Islamisme. Hal ini sempat dipraktikan juga di Indonesia dalam penggabungan ISDV dan SI walaupun akhirnya terpisahkan juga. Saat menjadi agen Komintern, Tan Malaka menyusun gagasan masa depan Indonesia. Gagasan itu dibuhukan dengan judul Nardi Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku ini berisikan analisis Tan Malaka mengenai situasi politik dunia saat itu yang singkatnya memperlihatkan peluang Indonesia untuk melakukan revolusi melawan Belanda. Buku ini juga yang menjadi bahan bakar cendikiawan Indonesia untuk merealisasikan negara Indonesia. Selama masa pengasingannya, kolonial Belanda menghancurkan organisasi komunis di Indonesia. Setelah puluhan tahun diasingkan, semangat untuk memerdekakan Indonesia tak dapat ia lupakan. Ia pun diam-diam berlayar menggunakan perahu kecil melewati selat Malaka untuk kembali ke Indonesia. Saat kembali, ia menyamar menggunakan identitas lain. Selama bersembunyi di balik penyamarannya, Tan Malaka menulis sebuah karya berjudul Madilok atau Materialisme Dialektika Logika. Buku itu berisi tentang pentingnya pola pikir analitik dalam mencapai sebuah kesimpulan yang valid. Buku ini lahir dari keresahan melihat rakyat Indonesia yang cenderung belum terbiasa berpikir kritis, logis, rasional, dan tidak mampu berdialog secara sehat. Tan Malaka baru membuka kembali identitas aslinya setelah kemerdekaan Indonesia. Ia berkeliling Jawa menyampaikan pesan kemerdekaan dan membakar semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di awal pasca kemerdekaan, Tan Malaka ikut berjuang di Surabaya melawan Allied Force for Netherlands East Indies atau AFNI. Ia juga mendirikan persatuan perjuangan melawan penjajahan barat di Purwokerto. Nilai-nilai yang dimiliki Tan Malaka semakin bergesekan dengan kepentingan politik lain di Indonesia saat itu. Tan Malaka memilih lepas sepenuhnya dari pihak barat sedangkan ada kelompok lain yang tidak ingin lepas sepenuhnya. Sultan Syahrir menganggap Tan Malaka sebagai ancaman karena tidak mau menuruti pemerintah pusat. Tan Malaka pun ditangkap. Salah satu tokoh yang mendukung gagasan Tan Malaka adalah General Sudirman. Ia mendukung gagasan kemerdekaan sepenuhnya milik Tan Malaka. Selama di penjara Tan Malaka menghasilkan tiga buku hebat yaitu Rencana Ekonomi, Tesis, dan Gerilya Politik Ekonomi atau Gerpolek. Ketakutan Tan Malaka terhadap pemerintah Indonesia yang memilih untuk berunding dengan Belanda pada akhirnya menjadi kenyataan. Wilayah Indonesia yang diakui dalam kemerdekaannya saat itu hanya terdiri dari Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain itu, TNI dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur harus ditarik keluar. Tan Malaka jengkel dan merasa dipermainkan oleh Belanda. Ia membentuk gerakan revolusi rakyat atau GRR, Pari, sampai Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Gerakan itu dibuat untuk menghimpun kekuatan massa yang menentang perjanjian Renville dan merebut kembali keuntuhan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gagasan Tan Malaka ini menjadi buncak riwayat hidupnya yang berakhir dengan timah panas. Tan Malaka mengembuskan nafas terakhirnya di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. Selain menghilangkan nyawa, banyak pula kelompok yang berupaya melenyapkan riwayat hidup Tan Malaka. Namun, sejarah Tan Malaka yang sempat hilang berhasil diungkap dan disusun kembali oleh seorang mahasiswa jurusan ilmu politik di Universitas Amsterdam bernama Harry Pozier. Ia mengaku tertarik dengan riwayat hidup Tan Malaka yang penuh teka-teki dan banyak disembunyikan. Terlepas dari pemikiran dan pergerakannya yang kontroversial pada masa itu, tak dapat dipungkiri ia adalah orang penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga orang yang ingin memerdekakan pikiran rakyat Indonesia agar kritis, logis, rasional, dan berdialog dengan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!